Halo bunda, yuk simak 5 metode terpopuler melatih bayi tidur sendiri Tonton video ini sampai habis yuk Video ini dipersembahkan oleh madu369.com Madu369 spesialis anak susah makan Jangan lupa untuk di subscribe ya bunda Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu Seiring bertambahnya usia, bayi harus dilatih agar siklus tidurnya konsisten Sehingga ia bisa mendapatkan tidur yang berkualitas untuk menunjang tumbuh kembang yang optimal Tak hanya itu, melatih bayi tidur bukan hanya soal tidur nyenyak sepanjang malam Melainkan juga membiasakan bayi pergi tidur mandiri Untuk itu berikut bisa mudah simak 5 metode terpopuler melatih bayi tidur sendiri Yuk simak sampai habis 1. Metode Ferber Metode ini menerapkan cara meletakkan bayi di tempat tidurnya Kemudian orang tua meninggalkan kamar dan tunggu sampai beberapa waktu tertentu Kemudian orang tua bisa masuk dan menemui bayi sambil memberikan afirmasi positif atau memberikan sentuhan 2. Cry it out Metode ini adalah pelatihan tidur yang berprinsip menghentikan perilaku menangis dengan tidak memberikan tanggapan Letakkan bayi di tempat tidurnya, lalu ucapkan selamat malam, kemudian meninggalkan kamar begitu saja Seiring berjalannya waktu, bayi mulai terbiasa dan setiap malam akhirnya tangisannya semakin berkurang 3. Metode kursi Metode kursi membutuhkan disiplin dari pihak orang tua Bunda mempersiapkan bayi tidur, tapi alih-alih meninggalkan kamar Orang tua duduk di kursi di sebelah tempat tidur bayi Ketika bayi sudah mulai tertidur, orang tua bisa meninggalkan kamar Namun setiap kali bayi bangun, orang tua kembali duduk di kursi 4. Angkat, letakkan, dan diamkan Untuk bayi perusia di bawah 7 bulan, pendekatan angkat, letak, diamkan bisa diterapkan Karena metode ini tidak memberi bayi banyak bantuan untuk tertidur Orang tua bisa berdiri di samping tempat tidur, menenangkannya, menepuk-nepuk Untuk menyakinkan bahwa ia merasa aman 5. Mengurangi waktu rutinitas tidur Orang tua dapat melakukan cara apapun yang digunakan untuk membuat bayi tertidur Misalnya mengayun atau menyusui Tetapi perlahan-lahan mengurangi durasi waktunya Sampai berhasil tidak melakukannya sama sekali Metode ini bagus untuk meminimalisir tangisan Nah bunda, itulah 5 metode terpopuler melatih bayi tidur sendiri Apabila bunda punya masalah anak susah makan Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal Dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat Rasanya manis, enak, dan anak masih suka Cocok untuk anak usia 1-15 tahun Bisa beli di website resmi www.madu369.com Atau waadmin pada nomor tertera ya bunda Semoga informasi ini bermanfaat Serta kami doakan Semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda Salam sehat dan salam lahap Terima kasih telah menonton video ini Nantikan video-video selanjutnya ya bund Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah Dadah